Pemirsa sejumlah baliho bakal calon bupati bertebaran di sejumlah titik di Magetan, sudut kota seperti di perempatan jalan dan tempat-tempat strategis yang mudah diketahui, terpampang sosok kandidat yang akan bertarung di Pilkada Magetan 2024. Pemilihan Bupati Magetan akan berlangsung 27 November 2024 mendatang, namun saat ini terbantul banyak para bakal calon kepala daerah, khususnya calon bupati Magetan, mulai memasang banner atau baliho tebar janji di sejumlah titik di Magetan. Padahal jika melihat timeline Pilkada Serentak, masa kampanye para calon kepala daerah itu belum dimulai, karena pendaftaran pasangan calon baru akan dilaksanakan pada 24 Agustus nanti. Komisioner Bawaslu Magetan M. Ramzi tidak menampik dengan maraknya keberadaan baliho bakal calon bupati tersebut. Untuk saat ini, Bawaslu masih belum mempunyai kewenangan untuk menertibkan baliho tersebut, karena mereka masih belum ada penetapan calon bupati ataupun wakil bupati dari KPU Magetan. Jika nantinya sudah masuk tahap pendaftaran dan penetapan pasangan calon, Bawaslu akan melakukan pengawasan dan penertiban terkait tata letak pemasangan jika melanggar. Bendaftaran atau pester yang memuat tokoh atau orang yang dimungkinkan mencalonkan di sebaik bupati atau wakil bupati, itu belum menjadi kewenangan kami, karena saat ini belum ada penetapan calon bupati atau wakil bupati dari Komisi Kepulian Umum. Jadi, kalau misalnya ada yang melanggar, itu menjadi kewenangan perda. Jadi, statusnya bendaftaran atau pester itu seperti reklama biasa. Kami belum punya kewenangan, karena memang belum ada penetapan calon dan belum masuk pada tahapan kampanye. Sementara itu, Kabit Gagda Satpol PP Magetan Gunendar mengatakan banner-banner tersebut menjadi sarana promosi bisnis mereka untuk mendapatkan pengakuan ataupun finansial. Satpol PP akan menindak jika pemasangan banner-banner tersebut menyalahi aturan perda reklama yang berlaku. Ada ketentuan yang mengatur tentang pemilu. Nah, sehubungan ini belum ada tahapan tentang pemilu, maka kalau itu dianalokan dengan peraturan daerah yang mengatur tentang reklama, artinya mereka memasang banner itu dalam rangka bagian dari bisnis, entah itu bisnis yang berkaitan dengan untuk mendapatkan pengakuan ataupun bisnis yang untuk mendapatkan finansial. Maka ketika itu dikaitkan dengan perda reklama, maka kami akan menertipkan ketika banner-banner itu melanggar ketentuan perda tentang reklama. Diketahui Pilkada 2024 akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Tahapan yang baru diselesaikan KPU Magetan yakni coklit serentak dan selanjutnya akan dilaksanakan proses penyusunan daftar pemilih sementara DPS Pilkada 2024.